Intro Kita sambil jalan-jalan Pak olahraga Oke, gak apa-apa Nah ini sebagai terakhir mungkin kita bicara tentang prospek nih Pak Gita nih Oke Di dalam prospek kemendak nih tahun 2012 apa sih yang akan menjadi target-target yang ingin dicapai? Simple kalau saya bilang kita mau melakukan diversifikasi pasar ke yang tadi saya sebut Afrika Itu khususnya untuk pasar ekspor ya? Pasar ekspor dan di dalam negeri kita akan benar-benar genjot revitalisasi pasar tradisional di kota-kota Iya, yang sekarang sedang kalah dengan hypermarket itu akan diperubah? Harus Seperti apa kira-kira konsepnya? Itu yang justru kalau menurut saya mendefinisikan konektivitas secara gak langsung Karena selama kita menunggu pembangunan pelabuhan, jalan, kreot-kreot api dan segalanya Justru kalau kita bisa membangun pasar-pasar tradisional dengan standar yang bagus banget Kemarin saya berkunjung ke Simpasa di Serpong Itu pasar tradisional yang bagus sekali Dan saya dengar Solo juga bagus sekali Jadi nanti sama dinas-dinas di pemerintah daerah dong ya? Karena ini mereka yang menangani itu Dan ini kita pakai pendekatan-pendekatan yang sederhana saja Jadinya pendekatan hygiene, kesehatan, penyamanan dan stabilisasi harga Dan siapa tahu kita bisa terapkan parameter mereka kalau bisa Produksi, produk domestiknya diatas sekian persen yang dijual Termasuk di dalam ini yang pertani tadi, yang pangan Nah ini gimana? Yang pangan supaya prospeknya memberikan iklim yang bagus bagi pertani Kalau dari sisi pangan, itu kita harus lebih proaktif meng-sosialisasikan pola konsumsi Ini saya sangat berkeyakinan kalau kita bisa menurunkan konsumsi beras saja Dari 140 ke 100, kita bisa menjadi eksportir terbesar Di dunia atau di Asia atau di Asia Tenggara saya nggak tahu Tapi salah satu terbesar kalau kita bisa menyesuaikan pola konsumsi gula Itu kita bisa menjadi eksportir yang besar sekali Yang besar justru ya Kita udah kelihatan kan data-datanya Kita tuh adalah konsumen gula salah satu yang terbesar di dunia per orang Nah ini harus disikapi Kalau ekspor-impor gimana? Kan ini kan ada target ekspor dan target impor Nah 2012 berapa punya keyakinan? Tahun ini kan Alhamdulillah kita mengalami kenaikan lebih dari 30% Tiga kuartal pertama 169 miliar Insya Allah tahun 2011 bisa 200 miliar dolar ekspor Tahun depan kalau kita bisa menjaga jadi 200 miliar dolar itu udah bagus sekali Nah tentunya Apa itu yang akan ditargetkan meningkatkan ekspor? Atau pasar baru saja atau produk baru? Pasar baru saja Kalau produk baru ini saya rasa secara tidak ada produk-produk baru Kalau prospek warah laba gimana ya? Karena sekarang banyak orang yang lebih suka jadi warah laba gitu Ya ini fenomena yang mungkin akan terus berkelanjutan Karena daya beli di Indonesia ini meningkat terus Middle class kita naik ya? Sehingga Udah hampir 50 juta konsumen atau anggota di middle class ini akan terus meningkat ke 100 juta Terus PDB kita udah 3500 dolar per orang Terus meningkat ya gimana gak tertarik Ini seksi sekali untuk siapapun yang mau jualan barang disini Makanya kita harus antisipasi dan kita harus proaktif untuk menjaga diri Dalam 6 bulan ini ke depan ini udah mulai Januari sampai Juni ini Apa target utama dalam 6 bulan? Kalau 6 bulan pertama yang tadi itu Kalau kita sudah bisa meng-create action untuk diversifikasi ke pasar-pasar non tradisional di luar Indonesia Terus kedua kalau kita sudah bisa meningkatkan pasar domestik dengan revitalisasi pasar-pasar tradisional di luar Itu yang utama Itu saya rasa sudah Cuman ada problem fiskal yang orang melihat di sistem fiskal kita ini belum menunjang dari hal ini Nah ini apa yang akan diusahakan dengan menteri keuangan untuk fiskal? Fiskal menunjang apa? Perdagangan Artinya dari sisi kebutuhan misalnya kita masih substitusi masih punya impor yang dibutuhkan misalnya dari industri-industri Nah ini kan perlu juga ada insentif fiskal gitu Asal tidak dimanfaatkan Kalau saya lebih melihat justru di hulunya Oke Dalam arti kalau kita bisa mengambil sikap fiskal yang proaktif Jadi substitusi impor ya? Sorry di hilirnya Oh di hilirnya Untuk hal-hal yang bisa mengandung nilai tambah Nilai tambah Lebih banyak itu kita akan dukung Tapi itu bukan di domain kita Iya Tapi apapun yang kita lakukan di Kemendak Itu harus menopang Penyikapan fiskal dan non fiskal juga Untuk supaya kita bisa terus merangkap ke atas di rantai nilai ini Sebagai akhir Kritik terhadap pemerintahan ini adalah koordinasi yang mahal Nah gimana cara Pak Gita melakukan koordinasi? Karena kelihatannya Kemendak ini harus berhubungan dengan paling banyak departemen Supaya bisa berhasil Termasuk petani-petani Yes Tapi saya sih optimis Saya selalu melihat gelas setengah penuh Gak pernah setengah kosong Iya Dan saya melihat apapun yang kita sudah lakukan dalam satu setengah bulan Terakhir ini ya mudah-mudahan akan terus secara konsisten dilakukan Dan itu pasti akan menopang kepentingan kita untuk meng-create balance Entah supply dan demand Iya Dan tentunya dengan prinsip keadilan dan keseimbangan Tapi ini prospek kedepannya luar biasa saya lihat Gak ada alasan Indonesia tidak bisa menjadi single A country Iya Bahkan di South Asia sudah 40% GDP kontribusinya dari Indonesia ya? 46% 46% Oh luar biasa Indonesia dalam bungkusan ASEAN Berarti tidak ada kata pesimis Harus optimis ya? Harus optimis Walaupun kadang-kadang banyak media selalu pesimis Gimana Pak? Ya itu urusannya media Tapi saya bukan orang media Nah tapi bagaimana dengan masyarakat? Karena masyarakat ini kan perlu diencores melalui media Apa harapan Bapak terhadap masyarakat? Kita harus tegar saja Kita harus konsisten Dan nanti akhirnya masyarakat bisa menilai Oke Terima kasih Pak Gita Sudah meluangkan waktunya Mudah-mudahan sukses selalu Terima kasih Pak Gita Ya Pemirsa demikian perbincangan saya bersama Pak Gita Wirjawan Dan dari perjuangan tadi bahwa kita harus optimis Karena 2012 bahkan mungkin 5-15 tahun lagi Indonesia akan tetap maju Dan bagaimana apa yang dilakukan oleh Kemendat Banyak hal yang akan direvisi Bagaimana petani bisa tetap hidup sejahtera dengan keseimbangan Bagaimana konsumen bisa dilindungi Karena aturan tentang pelindungan sumen akan semakin diperketat Oleh karena itu Pemirsa Kita harus optimis Terima kasih Pemirsa Atas kebersamaan Anda Sampai jumpa di lain waktu Tetap di Afiliani See you Terima kasih